hai oke selamat pagi teman-teman ya kali ini saya mau sedikit berbagi ya dalam kesempatan ini saya mau membuahkan pohon jamblang ya ini pohon jamblang pohon juwet anggur jawa ya sama tapi nggak tahu yang lain namanya apalagi ya setau saya tiga itu jadi ini saya tanam di pot jadi pohonnya ini udah udah termasuk lama juga ya jadi saya pelihara disini sudah kira-kira dua tahun ya teman-teman yang dari tempat apa ya tempat namanya dulu yang jual jadi di sana itu tempatnya ceritanya digusur ada pelebaran jalan jadi eh saya lihat pohon ini masih ada masih ada tiap kali hari minggu lewat selalu ada jadi iseng-iseng saya nanya dulu akhirnya katanya dijual juga tapi pemiliknya udah enggak mengurusin jadi ada yang bertanggung jawab di sana akhirnya pohonnya saya beli ya jadi udah ini udah lumayan sering berbuah cuman kemarin karena enggak terawat jadi buahnya itu banyak yang jatuh ya eh disengat lalat buah jadi buahnya itu enggak enggak bulat sempurna ya jadi ini kali ini mau saya rawat lagi ya jadi eh apa ini mau saya bunga akan lagi ya biar keluar bunga nanti menjadi buah ya dengan pupuk andalan saya ini pupuk ZPT ya jadi semua pupuk yang saya pakai yang saya aplikasikan eh semua tanaman yang saya aplikasikan dengan pupuk ini sebagian besar semua berhasil ya teman-teman ya jadi kok saya jadi mau nyebutnya ini pupuk ajaib ya ya ini ZPT zat mengatur tumbuh tanaman ya jadi ini organik jadi teman-teman kalau ada yang mau ngikut itu bebas mereknya jadi saya enggak sebut merek ini udah saya repacking ya jadi eh organik aman ya tapi aman dalam arti juga harus pakai dosis ya teman-teman ya jadi langsung saja kita aplikasikan ke pohon jubutnya ya ini jadi sebagian kemarin udah saya potong tunasnya jadi ini kebiasaan saya potong tunasnya ujungnya dulu hamsel seperti ini kita potong pucuknya ya karena apa karena pohon juwet itu sebagian besar kalau dia mau keluar bunga dia bukan di ujung jarang di ujung ini teman-teman ya sebenarnya ah di ujung daun kayak gini jarang sih rata-rata ini seperti ini di tangkai-rata dari tangkai eh mana fokus eh eh gini lah jadi ini tangkai nah ini tangkai ya dia bunganya tuh keluarnya dari tunas dari tangkainya ini ya jadi kalau di pohon anggur kayak tunas sebut ya mirip-mirip lah jadi seperti ini dia bukan jarang sih di ujung nah ini ujungnya nggak ada dia di tangkai-tangkainya gini ya makanya putih pucuk-pucuknya saya potongin semua ya ini ini saya potong nanti mudah-mudahan harusnya dia ini keluar bunganya nanti dari sini ya nah sama hal seperti ini nah ini biasanya nanti dia keluar tunas plus nanti ada bunganya ya jadi seperti ini ini sama juga ini udah saya semprot kira-kira dua mingguan ya teman-temannya kemarin bareng bareng anggur juga dia pas kita pas saya nyemprot apa ini mengeluarkan tunas sebut anggur ya jadi kemarin sekalian ya jadi ini mau saya lanjut lagi ya kita kita coba cari tunasnya dulu kita potong-potong dulu ini sekilas untuk buah juwet sudah ada yang bilang udah mulai buah langkah ya teman-temannya jadi saya masih punya ini dulu pernah berbuah juga dia buahnya gede-gede ya buah juwet putih dia lebih manis dari pada juwet hitam ya kalau juwet hitam dia rasa sepetnya setelah saya kalatnya itu terasa banget ya jadi kalau juwet putih itu enggak jadi kalau dia sampai matang full matang full dia malah lebih manis ya mirip-mirip buah anggur bisa gede dia ini ya jadi kemarin sempet tuh satu jempol gini dia panjang-panjang ya bukan bulat kalau yang hitam hitam itu saya nggak ada kemarin ada tapi mati ya sebenarnya mau dikawinkan tapi kalau hitam rasanya lebih kalat jadi nggak jadi nggak minat tanam ya yang putih matangnya dia keungguan ya jadi lebih manis makanya masih saya pertahankan oke langsung saja kita bikin cairannya karena ini udah kemarin sebaiknya udah saya potong ya sekarang kita bikin cairannya oke cairan bahannya seperti biasa teman-temannya ini semprotnya ini masih ada lambangnya CPT-nya ini air hujan ya saya masih mengandalkan air hujan oke langsung saja ini biasa CPT-nya satu dua tiga empat empat tetes teman-temannya empat tetes untuk satu spray yang ini harus rutin tiap pagi teman-teman ya lebih bagusnya sebelum matahari terbit ya biasa saya semprot CPT seperti itu ya mungkin karena ini tadi saya tinggal masak dulu jadi matahari ini udah mulai terbit jadi mudah-mudahan nggak nggak masalah ya melanggar melanggar aturan tapi cuma sekali aja mudah-mudahan besok sebelum matahari terbit kita bisa spray lagi ya jadi kebiasaan saya seperti itu spraynya sebelum matahari terbit ya teman-teman ya jadi tingkat keberhasilannya lebih tinggi jadi itu masih saya pertahankan oke langsung saja kita semprot ya ke ranting-rantingnya terutama yang habis kita pangkas ujungnya nah kita spray semua merata ya termasuk daun ini udah dua minggu dia juga udah keluar tunasnya tapi dia nggak belum membawa bunga dan yang bunga pun kita semprot lagi nggak masalah teman-teman ya jadi ini karena pakai kadar rendah jadi ini untuk membantu pertumbuhan bunganya juga ya sama tunas-tunasnya lagi ya karena ini bahagia ya hanya organik ya sekali lagi jadi aman pakai cairan ZPT ini cairan ajaib saya hehehe andalan saya jadi kalau teman-teman ada yang mau nyari ya mau gue silahkan nggak apa-apa merknya banyak kok ZPT ya yang dijual di pasaran ya mana satu yang cocok saja jadi saya nggak tidak apa ini tidak menyebut atau harus merk ini merk itu ya teman-teman jadi bebas namanya kita dulu saya coba-coba ya sampai pupuk ini pupuk itu sebelum menemukan yang apa ini yang jadi andalan saya ini ya jadi seperti ini oke semuanya kita sembrat merata nah ini kita lakukan seminggu itu seminggu dua sampai tiga kali teman-teman ya sebenarnya kalau mau tiap hari tiap pagi pun nggak masalah ya dengan dosis dengan catatan dengan dosis rendah ya teman-teman ya jadi biar nggak biar nggak tanamannya nggak overdosis jadi kalau misalnya dosisnya agak dinaikin itu ciri-ciri ini nanti tunasnya itu dia tuh kering ya kering seperti terbakar juga ya itu itu tanda kelebihannya dosis ya jadi kalau saya ini satu spray ya seperti biasa tiga tetes atau dosisnya paling rendah itu sebenarnya satu tetes dua tetes nah saya pakai tiga sampai empat ya jadi tiga sampai empat itu itu kita spray gini itu udah terasa baunya ya kayak bau tape ya karena ini organik nggak tahu fermentasi dari apa ya nanti suatu saat saya juga mau belajar bikin GPT sendiri teman-teman ya kalau ini habis stoknya habis jadi ada cadangan lagi oke jadi sekian dulu teman-teman ya jadi ini sedikit tips cara cara apa ini membuahkan pohon jamblang pohon juwet anggur jawa ya jadi seperti ini konsepnya hampir sama dengan semua yang saya lakukan ya termasuk jambu murubai ya ujungnya di potong-potong lalu kita semprot pakai cairan GPT oke sekian dulu teman-teman ya semoga mudah-mudahan bermanfaat kalau ada salahnya mohon maaf kalau ada salahnya mau dikoreksi oke selamat pagi selamat beraktifitas masalah para mbak jambu ya 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 Terima kasih.